Dengan peralatan ala kadarnya, Tintagana Kabupaten Bangka dibantu warga berusaha mencari mardian 17 tahun, siswa kelas 2 SMA yang hilang akibat terseret gelombang besar saat mandi di pantai batu berdaun sunga liat Sabtu sore. Tingginya gelombang membuat petugas kesulitan mencari korban. Menurut Saipul, salah satu rekan korban saat mereka mandi bersama dengan belasan rekan lainnya, gelombang pantai cukup tenang, namun beberapa saat kemudian gelombang besar datang secara tiba-tiba. Belasan para siswa ini pun terjebak di tengah laut, namun sebagian berhasil berenang hingga ke bibir pantai. Nah, sebagai korban dan ketiga rekan lainnya, lantaran saat gelombang pasang datang, korban bersama rekannya masih berada di tengah laut. Panik akan gelombang besar, korban dan ketiga rekannya berusaha memberenang ke tepi. Namun diduga kehabisan tenaga, korban Mardian tenggelam dan terseret gelombang pasang. Hingga kini korban belum ditemukan, sementara rekan dan keluarga korban harap-harap cemas masih menunggu di tepi pantai. Nah, puluh lah. Berasli kenapa? Ya jelas. Sekiranya ada cewek dua. Ika ke batu tuh? Oh, udah itu nak pulang ke sini. Pas kami pergi ke sana, anu, tidak ada gelombang. Naik HP ke situ, berenang. Oh. Bien cewek juga? Oh, iken kat sini. Kemana sekali kami pasang pulang, berupa gelombang bisa besar. Kejadian yang berapa tuh? Citar jam 4 lewat. Jam 4. Itu yang tenggelam siapa yang belum ketemu? Mardian Dia bisa berenang gak tuh? Dia tuh... Tertisnya sedikit berenang, tapi dia tuh udah pagi Kami kira terdampak di Batu Ruh Minta tolong ke orang Kepon kami lah Kita tarik Telepon ya sama warga ya? Telepon anggota Taganang yang ada disini Telepon dari ibu Pak Imah Ada orang tenggelam, satu orang, dan kemudian ada tiga orang yang nyangkut di Batu disitu Pas Abang datang? Sekarang ibu datang, sini tepat Setelah itu kan kubungi sampul BP, koordinasi kita Terus kemudian ibu datang, yang tiga orang di Batu Itulah diselamatkan oleh keluarga disini Orang-orang pelampung yang sederhana Tinggal sampai sekarang satu orang Satu orang ya mas ya? Pelajar, tahun 17-16 tahun lebih September ini Ke keluarga dia 17 tahun umurnya Hingga sampai saat ini pencarian terus dilakukan Oleh beberapa tim terkait Namun dikarenakan gelomong cukup besar Pencarian terhadap jasad Mardian dilakukan secara random Dari Kabupaten Bangka, Bangka Blitung, Endang Kurniawan melaporkan Selamat menikmati Terima kasih